Seorang kakek di Kabupaten Gresik wajahnya rusak akibat digerogoti kanker kulit. Kanker ganas tersebut mengerogoti wajahnya sejak 10 tahun lalu. Di gubuk kecil inilah tempat pengasingan Bah Karep. Kakek berusia 65 tahun ini adalah warga Dusun Jatisari, desa Mojobuku, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Sudah 3 tahun ia tinggal di gubuk ini dan kondisinya memprihatinkan. Ia diasingkan keluarganya karena menderita kanker kulit di wajahnya. Akibat kanker kulit itu wajah Karep rusak. Warga banyak yang takut mendekat, khawatir ketularan penyakitnya. Meski begitu masih ada supar, keponakannya yang rutin menjaganya. Satu minggu tiga kali ia menjenguk dan membawakan sembako. Meski sakit semangat Karep masih tinggi, ia bisa masak dan makan sendiri. Namun jika ia melemah, uluran tangan warga yang pedulilah yang jadi andalan. Tunggu tiga kali, cuma ngirim makanan yang mentah. Di sini dimasak sendiri. Kanker kulit Karep sudah diderita sejak 10 tahun lalu. Ia sudah pernah dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Namun saat di kemoterapi, ia kerap menolak dan meminta pulang. Sejak Juni 2015, kondisinya semakin parah. Walau petugas medis kedamaian rutin merawatnya, tetap butuh perawatan khusus agar kanker tertangani. Kalau misalnya saya rata luka, saya tanya, sakit. Tidak, tapi kadang-kadang terasa panas. Kadang-kadang panas. Kenapa tidak mau dihasilkan perubatan? Keselasannya karena keluarga tidak ada. Di sana nanti tidak ada yang menunggu. Katanya seperti itu. Semenjak dikunjungi Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, bantuan dan fasilitas hidup Karep dijamin pemerintah. Baik dari pengobatan dan biaya hidup. Bahkan pihak desa dan Pemkap Gersik mulai memberikan bantuan. Padahal sebelumnya jarang orang yang peduli terhadap kondisinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.